Saya nggak bagi rata, saya lihat orang yang care sama saya, ya. Saya nggak bisa tahu, mungkin saya kasih sama orang tiba-tiba, orang baru kenal kemarin, tapi tiba-tiba dia care, ya saya suruh kasih, ya kan. Tapi kan saya juga punya yayasan, saya punya rumah, saya punya masjid, ya. Jadi bagaimana itu untuk pembagian saya juga masih ada kakak, ya, masih ada abang. Nah, abangnya dapatnya berapa, kakak? Karena kan memang harta yang saya dapatkan ini bukan harta yang dari kumpulan dari orang tua saya, bahkan sama sekali orang suasaya nggak ninggalin apa-apa, karena memang zaman dulu mereka sangat miskin sekali. Si dari suratnya itu memang kita belum tahu, karena dari pihak lawyernya juga belum mau memberitahu, katanya nanti aja tunggu 40 hari, gitu. Memang sebelum sakit, sebelum sakit masih sehat, segar bugar, itu anak yang pertama dulu diberikan, anak yang kedua sudah diberikan, anak yang ketiga sudah diberikan, yang keempat juga sudah diberikan. Jadi mereka itu masing-masing sudah diberi hadiah, gitu. Sudah Bunda Dorce siapkan sejak lama, sejak bertahun-tahun yang lalu, revisi bolak-balik lah, pokoknya itu sudah diurus dari, udah sejak lama. Sudah sejak dari 2015, dia sudah minta ke saya, terus 2017, revisi lagi, sampai terakhir itu sebelum beliau sakit tuh, ya sudah dipersiapkan soal, sama notaris ya, bukan saya ya, notaris yang bikin. Oh ya pastinya saya. Setelah kepergian artis senior Dorce Gamalama, muncul dugaan polemik yang menyebutkan, jika terjadi sengketa warisan antara saudara kandung, dan anak angkat dari almarhumah Dorce Gamalama. Isu tak sedap terkait surat wasiat harta peninggalan yang dititipkan Dorce Gamalama, kepada kuasa hukumnya Amelia Mustika sejak 2015 silam, muncul pasca meninggalnya artis 58 tahun tersebut. Keponakan dari Dorce Gamalama, Mimi Artati angkat suara terkait kabar tersebut. Menurut Mimi, pihak keluarga dan anak angkatnya sudah melakukan pertemuan untuk membahas soal harta warisan. Anaknya, nah kan sisa-sisa harta-hartanya beliau yang sekarang ini ada, saya tidak tahu, karena kan saya tidak ada hak untuk ke ranah itu. Biarkan saja keluarga besarnya, keluarga ahli warisnya, keluarga kandungnya, ahli warisnya yang mengurus. Kemarin, sudah sempat dibahas, keluarga besar rapat dengan anak-anak angkat mama Dorce Gamalama. Sudah membicarakan, namun belum menemukan kesepakatan. Bujar Mimi dikutip dari Banten, dari Lampeturah pada hari Selasa, 22 Februari 2022. Mimi Artati pun menegaskan jika pertemuan itu bukanlah untuk memperbutkan, tetapi mempertegas pembagian harta warisan. Sebenarnya bukan perebutan, tapi mungkin lebih ke memperjelas, bukan memperbutkan imbu Mimi. Or, untuk kerebutan kayaknya enggak lah ya, untuk apa sih rebutan? Enggak lah kita juga enggak mau rebutan, karena kan harta enggak dibawa mati ya enggak gitu. Cuma paling ya kita bicarakan ajalah baik-baik gitu. Deket, kalau dibilang deket, ya deket, tapi enggak deket banget. Biasa aja. Kalau perhatian, setahu aku sih baru setelah mama yang ngedrop-ngedrop ini ya. Tapi ya mungkin perhatian kali, karena kan mereka juga deket kan. Ia menilai jika harta tersebut tak perlu sampai diperebutkan, karena harta tersebut hanyalah peninggalan yang tak bisa dibawa mati. Untuk apa kita memperebutkan harta? Harta kan enggak dibawa sampai mati, sambungnya. Diketahui artis senior derje gamal lama meninggal dunia pada Rabu 16 Februari 2022. Ia berpulang di RSPP Simpruk, Jakarta Selatan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kalau diserahkan kepada notaris, kita sih belum tahu ya. Tapi memang di hari kedua itu kita udah sempat ada pertemuan, udah ada rembukan juga, udah ada obrolan. Tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan antara keluarga dan juga anak angkatnya. Setahu aku sih mama itu punya rumah tiga ya. Rumah ini yang di lubang buaya, rumah kapal yang di jati bening sama rumah gadang, itu aja. Oh belum, kalau untuk isi dari suratnya itu memang kita belum tahu, karena dari pihak lawyernya juga belum mau memberitahu. Katanya nanti aja tunggu 40 hari, gitu. Kalau soal itu, mungkin aku nggak bisa jelasin lebih dalam ya. Tapi kalau seandainya ditanya logo atau enggak, yang pastinya sih nanti masyarakat aja lah yang menilai ya kan siapa yang berhak. Kan semua orang juga udah tahu ya siapa yang lebih berhak untuk menerima harta waris itu. Karena kan bunda tuh masih punya dua orang kakak kandung, seibu sebapak. Masih hidup lagi sampai sekarang. Jadi mama sudah menyerahkan kepada kita, anak-anak, jikalau terjadi hal seperti ini, Mama nyerahin ke kita dan kita memutuskan untuk sesuai dengan lahirnya mama. Ini saya punya, punya persiapan, persiapan masa kini. Yang ini pernah dipakai Olga nih. Sama tuh, Olga, Sarni, ada banyak penciptan yang saya siapin. Ini nggak ngerepotin orang, ntar kalau memang udah waktunya. Jangan takut, udah pasti meninggal deh. Wah, udah lama. Siapa aja dulu yang pake, kalau anak saya duluan ya, anak saya dua nih. Iya tuh, beli di Mekah. Iya beli di Mekah. Nah ini tuh. Udah ada komplit deh pokoknya. Iya, ini Olga nih. Ini berkumpul di badannya sama dia. Ini kan yang bagus tuh, gunangannya. Kan kita kan terakhir, jadi mesti bagus-bagus. Mesti bagus-bagus. Ini baca aja tuh. Nah, ini untuk penutup. Siap-siap ini. Ini nggak ngerepotin orang, ntar kalau memang udah waktunya. Jangan takut, udah pasti meninggal deh. Wah, udah lama. Siapa aja dulu yang pake, kalau anak saya duluan ya, anak saya dua nih. Iya tuh, beli di Mekah. Iya beli di Mekah. Udah ada komplit deh pokoknya. Iya, ini Olga nih. Dan lasts siapa, bijvoorbeeld bisa. Jangan lupa